Nyesel sih, nyesel, ada rasa nyeselnya, tapi namanya udah terlanjut. Saya cuma bilangin jangan dikadi bawah umur, terus jangan membawain orang tua, nikadungan, gitu. Ya nyesel harusnya, ya gitulah harusnya masih bisa main gitu sama teman-teman yang lain ini, ya nyesel aja gitu harus nikah, terus harus ngulisin anak, punya anak gitu. Nama saya Andini Saputri, umur 16 tahun, menikah di usia 15 tahun, punya anak umur 4 bulan, menama Ayla Kumala. Mungkin kan banyak teman-teman Andini ya, yang gugurkan gitu kan, tapi Andini udah bisa ngulisin? Dia gak mau, dosa tak dosa, bukan dosa sama anaknya, juga sama kitanya. Jadi daripada dosa lu baik dirawat? Iya, sampai gede. Akan berdik seperti apa nanti, kira-kira? Ya, biar sampai sekolah tinggi, biar sampai kerjaan, dapat suami yang benar. Apa ya, suatu hal yang membuat saya, oh ternyata masih terjadi ya di DKI, di ibu kota ini, anak-anak yang melakukan pernikahan di usia yang kita bilang masih usia anak, ya. Karena istilahnya usia anak, di bawah 18 tahun. Dan saya mencoba apa yang bisa saya perbuat untuk hal itu. Jadi akhirnya saya sepakat ya, tentunya ini setelah melalui pemikiran yang panjang. Akhirnya saya keluarkanlah surat edaran, di mana surat edaran itu isinya untuk pencegahan terjadinya pernikahan usia anak. Nama saya Rizka Sulistiawati, umur saya 19 tahun. Saya menikah di umur 17 tahun lebih. Anak saya namanya Gatpan, umur 2 tahun. Menikah di usia 17 tahun itu ada dalam cita-cita Rizka, gitu? Enggak. Enggak ada. Ya, karena ada kejadian begitu, makanya saya udah aja menikah, gitu. Terus juga udah ini punya anak, jadi harus tanggung jawab, gitu. Daripada itu, jadi mendingan saya urusin, gitu. Saya rawat, saya jalanin aja udah, takdir saya. Kalau saya, kalau bilangin temen, jangan ambil duluan, kasihan orang tua, kayak gitu. Jangan kayak gue, kayak gitu bilangnya. Umur apa, masih muda, dia punya anak. Aku tahu orang tua, dia malu, kayak gitu. Masih nyamanku. Jangan. Jangan sampai hari. Jangan lupa like.